Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel gue Apa kabar kalian semua Kali ini kita akan membahas tentang Aurelia Mormen Adalah aktris Juga penyanyi dan serta model Asal Indonesia Lahiran Brussels, Belgia Tanggal 8 Agustus tahun 1993 Arti namanya dalam berbahaya Segai bahasa memiliki arti Yang berbeda-beda dalam bahasa Perancis Berarti emas dalam bahasa latin Artinya bentuk lain dari aura Cebutan ini juga banyak digunakan Oleh umat katolik untuk menamai anaknya Hal itu digunakan untuk menghormati Salah satu orang kudus yang mereka percaya Yaitu Santa Aurelia Petronita Putri dari pasangan Sri Senarti dan Jane Mark Mormen ini Menjadi juara satu Di salah satu perlombaan modeling di Bandung Pada tahun 2007 Kakak dari Jeremy Mormen ini Hijrah dari Belgia ke Indonesia Untuk mengejar mimpinya menjadi seorang artis Pada tahun 2007 Dengan modal bahasa Indonesia yang pas-pasan Pada tahun 2008 Aurelia menjadi Memulai karir Aktingnya Menjadi peran pembantu di sinetron Hitam Putih Sebagai adiknya Ricky Harum Kesempatan itu juga digunakan Untuk belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar Aurelia terjun ke dunia iklan pada tahun 2009 Dia menjadi bintang iklan berbagai produk Kosmetik hingga makanan dan minuman Seperti Viva Cosmetic Pounce Vitalis Body Spray Christian Flag Sympathy Myzone McDonald Hingga Vaseline Oke kita lanjut ke daftar film yang pernah diperankan oleh Aurelia Mormen Berperan sebagai Santi di film Ging Seorang gadis yang diketahui karena putus Saat Ingin bunuh diri Dia nekat untuk terjun Nyemplung Biur Ke kolam renah Tapi Malaikat maut Tampaknya masih enggan untuk membeli nyawanya Santi pun beruntung masih hidup Ging merupakan film komedi Indonesia Yang Disutradarai oleh Muhammad Yusuf Dirilis pada Februari tahun 2010 Berperan sebagai Aprilia di film D-Lock Merupakan film drama Indonesia Yang dirilis pada tanggal 29 Juli tahun 2010 Disutradarai oleh Helvi Cardin Aurelia Mormen berperan sebagai Aprilia Seorang pianis muda yang glamor Dan juga putri tunggal pengusaha ternama Berperan sebagai Nina Di film Sweetheart Dalam gerapan sutradara Hany R. Saputra yang dirilis pada tanggal Akhir tahun 2010 Tanggal 23 September Aurelia berperan sebagai Sosok yang rela ditindas dan disiksa seniornya di sekolah Berperan sebagai Maura di film Cinta Pertamaku Adalah film drama Indonesia yang dirilis pada tanggal 6 Februari tahun 2014 Disutradarai oleh Ian Nguyen Lampa Aurelia Mormen berperan sebagai Maura Kakak kelas dari Elang Seorang siswa SMA kelas 2 Yang menerita Lymphoblastik Leukemia Berperan sebagai Pania di film Garapan Josep Purnom Yang berjudul Tarot Yang dirilis pada tanggal 7 Mei tahun 2015 Berperan sebagai Alexa di film Garapan Guntur Suharyanto Yang dirilis pada tanggal 13 Mei tahun 2015 Berjudul LDR Dan juga di film LDR Part 2 Where is my roaming Berperan sebagai Kayla Di film Badut Garapan sutradara Awi Suryadi Aurelia berperan sebagai Kayla yang memiliki sifat tomboy Dan memiliki jiwa keibuan Berperan sebagai Amelia di film Gelas-Gelas Kaca Film drama arahan sutradara Ben Nugraha Yang dirilis pada tanggal 20 Oktober tahun 2016 Aurelia Mormen berperan sebagai Seorang yatim yang dikiripkan Di panti asuan Karena paman diwinya tidak mau merawat Mengantaran kondisi fisiknya yang tidak sempurna Yang pada akhirnya menjadi Seorang gadis yang cerdas dan baik hati Dan menjadi seorang dokter Berperan sebagai Venom para mencatatan Garapan sutradara Eva Isvansha Mahasiswi kedokteran yang tengah menjalani Koasisten di sebuah rumah sakit Berperan sebagai Cecily di film Melbourne Rewind Garapan sutradara Daniel Riffke Film yang dirilis pada tanggal 17 November tahun 2016 ini Menganterkan Aurelia berperan sebagai Cecil Soorance Berperan sebagai Asri di film Jomlo Ribut Garapan sutradara Hanung Bramantio Film yang dirilis pada tanggal 5 Oktober tahun 2017 ini Menganterkan Aurelia memerankan sesosok yang Jute Berperan sebagai Ross di film Mau Jadi Apa Garapan sutradara Monti Tio Yang dirilis pada tanggal 30 November tahun 2017 Film yang mengangkat kisah nyata komika dan latar jurnalis Sola Sullivan ini Menganterkan Aurelia berperan sebagai Cewek cantik yang mengilai Slang Sesok Ross ini baik Saya minin agak tomboy Dan juga sering bikin PHP Main di film Tommy and Jerry pada tahun 2017 Yang dirilis pada tanggal 7 September Garapan sutradara Donnie Mamahit Berperan sebagai Tiara di film Partikulir Garapan sutradara Panji Prajiwaksona Yang dirilis pada tanggal 5 April tahun 2018 Aurelia Mormon memerankan karakter Klek Yang mencurigai ayahnya berselinga saat ibunya tengah berjuang melawan penyakit kanker Dia juga dituntut tidak boleh banyak senyum Karena toko yang jutek dan yang gak cepat interes sama orang Memerankan karakter Dave C. Davin Di film L Garapan sutradara Finde Prumono Hwe Yang dirilis pada tanggal 9 April tahun 2018 Aurelia disini memerankan sosok yang mempunyai dua kepribadian yang berbeda Yang memiliki alter ego bernama Davina Berperan sebagai Lydia di film Kuntilana Tahun 2018 Yang dirilis pada tanggal 15 Juni Dan disutradara oleh Rizal Mantovan Aurelia Mormon berperan sebagai Lydia Menjadi sosok Kuntilana Perannya ini menuntut ia berlatih keras karena ia membawa Untuk bisa memainkan perannya dalam adegan nembang Jawa Berperan sebagai Sarah di film Menunggu Pagi Film Garapan sutradara Teddy Suryat Maja Aurelia Mormon memerankan sosok perempuan yang suka berpesta Yang mengaku sedikit kesulitan ketika diminta untuk menari Film ini dirilis pada tanggal 11 Oktober tahun 2018 Berperan sebagai Dinda di film Story of Kali Film Garapan sutradara Angga Dimas Sosongko Yang dirilis pada tanggal 23 Oktober tahun 2020 Aurelia Mormon berperan sebagai sosok pasangan dari tokoh utama Kali Karakternya aktif ceria Dan juga seorang manajer band Yang kerap mendapatkan relationship yang toxic Di film ini Joy juga sempat berduet dengan Ardito Pramono untuk membuahkan lagu I Just Couldn't Save You Tonight Dan dijadikan soundtrack film Story of Kali Untuk sinetronnya sendiri Aurelia Mormon sudah memintangi sebanyak 11 judul sinetron Dari mulai tahun 2008 sampai dengan 2018 Oke segitu dulu tentang Aurelia Mormon Komen di bawah kita akan bahas siapa selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan share video ini Subscribe juga jika kalian ingin tahu lebih lanjut Video-video terbaru dari channel ini Oke segitu dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh